Warga Aceh Barat memiliki cara sendiri menikmati kopi. Kopi memang disajikan seperti biasa, cuma cara menyeruput yang membuatnya berbeda. Kupi Kup, begitulah orang menyebutnya untuk mengenal cara menikmati yang tidak biasa. Nama Kupi Kup merupakan istilah untuk kopi yang disajikan dalam gelas yang dibalik. Sajian kopi unik khas Kota Melabuh, Aceh Barat ini diminum dengan cara menggunakan sedotan. Berlahan-lahan kopi dimikmati hingga masuk ke dalam mulut. Masa sejarah itu kopi itu penunggu biar lama dihim. Amu pun susah masuk ke. Kualitas rasa kopi lebih ngemal lagi. Kemudian kita belajarnya dulu apakah dari keluarga juga atau bagaimana cerita dulu? Cerita itu pertama kali dari keluarga. Waktu tahun berapa? 97 kalau tidak salah. Ragi panggung dari orang tua. Sekarang orang tua tidak ada lagi baru kami tandukkan. Setelah kopi sudah siap, gelas kopi langsung dibalik. Hal ini dilakukan agar kopi tetap hangat dan terhindar dari debu. Selain itu juga membuat setiap pengunjung bisa menghirup harum aroma kopi yang menyeruak di sela-sela piring dengan gelas. Kupi kopi sebenarnya bubuk kopi yang diseduh dengan air panas lalu disajikan bersama susu kental agar terasa nikmat. Harganya di sini cukup terjangkau antara Rp 5.000 hingga Rp 12.000 per gelas. Kenikmatan kopi kopi sudah menghipnotis warga ajah atau pelintas untuk singgah di warung tersebut. Rutinitas saat menjelang sore hari di tanah Tegu Umar sambil menikmati kopi kopi akan menghadirkan suasana istimewa. Sensasi cara manding-mandingnya beda seperti kopi biasa. Di mana gelasnya terbalik. Ketika kita meminumnya ada rasa khasnya tidak bisa kita ceritakan. Beda dengan kopi lain di warung kopi di sini? Beda kita rasanya. Mungkin karena faktor dibalik sehingga uapnya tidak keluar dan hangatnya tetap dijaga. Membuat kopi itu tetap enak. Usaha kopi kopi pertama kali dirintis pada tahun 1997. Kedai kopi kopi berada di pinggir kota Melambu sudah pernah diterjang gelombang tsunami pada tahun 2004 silap. Namun usaha kopi khas ini kembali bangkit dan semakin membuat penasaran pengunjung. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat